Intro Halo, 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 selamat petang, salam sejahtera Sebentar tadi saya telah membuat satu undian khusus Undian terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia Dengan soalan, selepas kalah teruk undi percaya di parlimen Kelmarin, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Muhyiddin dan Hadi Awang? Sebelum kita teruskan jawaban kepada dan keputusan kepada undian terbuka ini Ataupun soal selidik terbuka ini Jangan lupa kamu tinggalkan dulu komen kamu berkaitan dengan isu ini Selepas kalah teruk undi percaya di parlimen Kelmarin Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Muhyiddin dan Hadi? Tolong kamu juga jawab sebelum saya beritahu keputusannya Dan komen-komen daripada rakan-rakan dalam pool dalam undian terbuka ini Tinggalkan komen kamu ya Juga bantu saya tekan butang subscribe untuk membantu mendengkatkan Dan juga mengembangkan channel ini Dan untuk anda mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini Terima kasih anda semua yang membantu saya Baiklah saudara-saudara sekalian Ini keputusan usul ataupun ini keputusan undian terkini yang dibuat dalam channel saya Soalannya mudah Selepas kalah teruk undi percaya di parlimen Kelmarin Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Muhyiddin? Dalam jawaban pilihan yang diberikan ada lima semuanya Pilihan jawaban yang pertama ialah letak jawatan Kedua, usulkan lagi ketidakabsahan Anwar Ibrahim Ketiga, buat-buat tak tahu, buat-buat tak faham Yang ini paling best Yang ketiga saudara-saudara Pecat saja Hamzah Zainuddin sebagai ketua blok pembangkang Yang keempat atau yang kelima Tunggu PRU yang kelima belas Sebelum saya berikan jawaban yang paling dipilih oleh penonton Anda pula pilih sekarang Anda pilih mana satu Pertama, adakah perlu letak jawatan Kedua, usulkan ketidakabsahan Anwar Ibrahim sekali lagi Ketiga, buat-buat tak faham Keempat, pecat Hamzah Zainuddin Dan yang kelima, tunggu PRU 15 Setelah lebih dua jam Baru dua jam pool ini dilancarkan Sudah ada 5.100 orang yang mengundi Banyak kan? Ramaikan? Sekarang kamu ambil bahagian Kamu pilih mana satu yang kamu rasa Muhyiddin dan Hadi perlu lakukan Baik saudara Daripada 5.100 orang yang mengundi itu Yang paling kurang mereka undi ialah Pecat Hamzah Zainuddin Mungkin mereka beranggapan mereka tidak memilih ini Kerana mereka menganggap mungkin itu bukan tanggung jawab Itu bukan kerana faktor Hamzah Zainuddin mereka kalah Yang kedua Yang pertama tadi itu hanya 3% yang memilih Yang seterusnya 3% telah memilih dan 5% seterusnya Adalah mereka mahu supaya Anwar Ibrahim Ataupun Muhyiddin Yassin Usulkan semula ketidakabsahan Anwar Di Dewan Rakyat 5% memilih untuk beliau melakukan itu Dengan kata yang paling senang Usulkan semula Buat-buat lagi balik tidak tahu Ataupun Cakap lagi banyak tentang ketidakabsahan itulah Oke baik yang ketiga Dengan mengundi 7% Yang ini saya tidak sangka 7% memilih supaya Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Buat-buat tak faham Yang ini paling lucu Mereka harap supaya Muhyiddin dan Hadi-Hadi Buat-buat tak faham Bahwa mereka kalah teruk kelemarin Itu 7% yang memilih Dan Saudara Yang paling kita terkejut 28% memilih Supaya Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Tunggu PRU 15 Akan datang Mereka kata Tunggu Sabar bosku Sabar Tapi persoalannya Muhyiddin dan Hadi Sanggupkah tunggu Sempatkah tunggu Itu persoalan yang besar Dan Juara kepada pilihan ini Pemenang kepada undian kali ini Adalah Letak jawatan 57% daripada 5100 orang yang telah mengundi Memilih supaya Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Letak jawatan sahaja 57% bosku Kalau 57% 5000 orang yang mengundi Lebih kurang 2300 orang Mahu supaya Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Letak jawatan Bayangkan Baru 2 jam Kita buat undian ini Sudah 2000 orang Mahu Muhyiddin dan Hadi Awang Letak jawatan Agak-agak Kenapa mereka pilih itu Jom aku bacakan kepada kamu semua Komen daripada netizen Mengapa mereka mahu Anwar Bukan Anwar Muhyiddin dan juga Hadi Awang Letak jawatan Mereka menulis Abah Ataupun Muhyiddin Yassin Kurang berkarisma Seperti Perdana Menteri yang ke-10 Ada juga yang menulis Datu Sri Anwar Ibrahim Merebut jawatan Perdana Menteri Semata-mata untuk Meratakan rakyat Itulah sifat esan Datu Sri Anwar Ibrahim Yang saya kenal Kata beliau Seorang lagi menulis Bahawa Abah kau balik pago Ternak lembu Hadi Awang balik marang Tanam ketum Mereka tulis itulah Baiklah Jodhio kata Tapi kita dah pikir Apa yang dia orang akan bikin Plan untuk Cara-cara baru Masuk dari pintu belakang No way Kata John De Beliau kata Tiada lagi Jalan untuk Pegi atur Untuk jalan belakang Jadi dalam pertanyaan saya Pada pendapat kamu Apa yang perlu Muhyiddin dan Hadi Buat selepas Kalah teruk Ini jawapan-jawapan mereka Sri Muleyok kata Balik mengail sahaja Sekarang kan musim banjir Kata beliau Muhammad Firdaus kata Yang ini saya tak Bacalah Dia kata Pindah saja dari Malaysia Abu Dezin kata Pimeka buat amal ibadah Oke Nur Imara kata Hadi kembali jadi nelayan Muhyiddin boleh join Jamin Bawa Grab Yang ini saya yang paling Saya suka Anak Sarawak Anak Sarawak Oke Dia tulis begini Bagi saya Yang lain tidaklah penting Kerana Negeri dan negara Lagi amat Memerlukan apa yang Diperlukan Dan juga tidak kira Siapapun yang menjadi Pemimpin Atau Kaum manapun yang menjadi Pemimpin-pemimpin Atau kumpulan manapun Parti politik Yang menjadi kerajaan Di dalam negeri Atau negara kita Mengharamkan judi Di semua negeri Negeri Dalam negara Malaysia Memang adalah Jalan yang terbaik Dan juga adalah Untuk kebaikan Serta kesejahteraan Kehidupan kita Semua yang hidup Di kalangan pelbagai Lapisan keturunan Dan juga agama Serta untuk Lapisan keturunan Dan juga agama Serta untuk Memulihkan kepada Integriti dan juga Ekonomi terutamanya Sekali Serta memulihkan Kepada kesejahteraan Negeri dan negara kita Yang terjejas teruk Oleh gejala Perjudian Banyak lagi Sistem yang lebih baik Serta kutipan cukai Yang lebih bagus Daripada kutipan cukai Dari rangkaian Perjudian yang Merusakkan Kestabilan Integriti Dan juga Merusakkan Kestabilan ekonomi Serta merusakkan Kesejahteraan Kesejahteraan Kata beliau Saya setuju apa yang Dia cakap Lepas kala usul undi Yang ini seorang lagi tulis Yi Singh tulis Lepas kala usul undi Tidak percaya di parlimen Lebih baik Hadi dan Muhyiddin Jadi Kuai Chai Elok jadi Pembangkang yang baik Jadi saja Pembangkang dan Monitor Tegur kalau ada Silap yang dilakukan Oleh kerajaan Perpaduan ini Kata Maggie Yang lain menulis Muhyiddin dan Hadi Asik fikir Kedudukan politik mereka Dari memikir Masalah rakyat Kata Robia Kelantan dan Terengganu Tengah dilanda Banjir yang teruk Mohon prihatin Masalah rakyat Kami bangga Dengan Perdana Menteri Ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim Yang sentiasa Berusaha Ke arah kehidupan Malaysia yang Sejahtera Kata beliau Saudara-saudara Sekalian Ada banyak lagi Kalau letak jawatan Nanti tak ada gaji Kesian pula kan Kata Nordin Saya rasa jalan terbaik Lebih baik letak jawatan Keduanya sekali Katanya Muhammad Hamdan Menyusahkan orang Saja katanya Saudara-saudara Ada banyak lagi Yang mereka komen Di sini Ada yang kata Duduk dalam Gualah Tunggu sepin aja Kata beliau Perbagai Apa ya Perbagai komen Yang kita terima Antaranya Yang komen Semua orang-orang PH kan Sudah-sudahlah Utamakan negara ni Jangan cari Kesalahan parti lain Kata Mazlan Hampa bagi tahu Utamakan negara Dan rakyat Tapi sekarang ni Lek Nak jatuhkan Menjatuhkan orang Nampak sangat Cakap tak serupa bikin Memang hoi ya hoi Juga hampa ni Kata Mazlan Ketidakabsahan Undi percaya Atau Anwar Selaku Perdana Menteri Boleh dipertikaikan Sekian lama Undi Dewan Rakyat Tidak pernah merupakan Satu paksaan Seperti yang berlaku Undi percaya Terhadap Anwar Sehingga memaksa MOU dibentuk Kata Roy Maj Zub Itu pendapat dia Sekian dulu Untuk kali ini Apapun pendapat kamu Selepas Muhyiddin dan Hadi Kalah teruk di Parlimen Apapun pendapat kamu Apapun komen kamu Yang perlu dilakukan Oleh dua peribadi ini Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya